Shalom semuanya, senang sekali ada di tengah-tengah jemaat ini. Saya namanya Samiton dan ini istri saya, boleh saya minta berdiri supaya Anda boleh say hi sama dia. Oke, jarang-jarang saya ditemani karena istri saya biasanya juga ada kegiatan undangan pelayanan. Saya seorang kakek dari dua cucu dan juga ayah dari dua anak pria dan satu putri atau satu anak wanita yang hari ini akan wisuda di YWAM. Jadi kami datang karena ada wisuda anak kami di YWAM, dia ikut DTS untuk 6 bulan. Dan tentunya seorang suami dari seorang istri dan istri saya kurang beruntung, tiap malam mesti tidur sama kakek-kakek. Karena saya sudah jadi kakek-kakek ya. Nah Bapak Ibu sudah sekalian pekerjaan saya sehari-hari menangani usaha, tapi passion saya di bidang training. Saya namun juga mengembalakan sebuah jemaat kecil di hari Minggu jam 3, biasanya saya ke sana. Di daerah Kumu, enggak banyak, cuma 20-an orang, lebih banyak nyamuknya dari setannya. Dan saya harus kebaktian jam 3, karena kalau sudah lewat setengah 6 nyamuknya minta ampun banyaknya. Nah saya mau sampaikan sebuah kotbah yaitu tentang hormati orang tua. Hormati orang tua, mari kita akan sama-sama baca ayatnya dalam keluaran pasal 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Saya harap Anda menemukan di gecet Anda atau di Alkitab Anda. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya ajak kita membaca satu ayat ini bersama-sama lagi, dua, tiga. Saya pasti belum semua membacanya. Boleh saya minta Anda membaca semua sama-sama, dua, tiga. Siapa yang mau ayat ini berlaku buat Anda? Usia yang lanjut, yang dimaksudkan di Alkitab, sayang sekali bukan usia fisik. Jadi Anda kalau usianya panjang, belum mati-mati, jangan Anda pikir Anda sudah aman. Dan Anda yang kebetulan tetangganya mati muda, dia pasti itu durhaka. Belum tentu. Tetapi yang dimaksud usia lanjut adalah ketika nanti Anda meninggal, generasi ketiga, kelima, kesembilan, kesebelas masih mengingat kita dan menghormati kita. Nah Bapak Ibu, kita tanpa sadar, kita mudah melupakan orang tua kita. Mari kita cek. Siapa yang di sini yang masih ingat nama kakeknya? Boleh tolong angkat tangan? Nama kakeknya. Saya enggak nanya dua kakeknya, salah satu ajalah. Oke, yang angkat tangan sudah enggak banyak kan? Siapa yang tadi angkat tangan masih ingat tanggal lahir dan kota lahir kakeknya? Tinggal satu dua orang. Siapa yang masih ingat tujuan cita-cita dan nilai-nilai kehidupan kakeknya? Anda bilang menekete. Bapak Ibu, artinya apa? Kakekmu tidak berdampak dalam hidupmu. Anda boleh sangkal, enggak apa-apa. Tapi kalau kakekmu adalah pahlawanmu dan orang yang berarti, Anda enggak mungkin abaikan. Orang lebih banyak kenal Soekarno, Sudirman, Warren Buffet, Bill Gates, Steve Jobs daripada kakeknya. Kenapa? Kadang-kadang tanpa sadar kita mau bilang begini. Dia hadir dalam perjalanan hidupku tetapi dia bukan siapa-siapa. Saya cuma numpang lewat. Nah Bapak Ibu, sedih sekali kalau saudara saya ini, Nur besok cucunya di sini. Ditanya nama kakeknya siapa, lupa. Cita-citanya perjuangannya lupa, sedih kan? Padahal Bapak berjuang pagi siang dan malam buat anak dan cucu. Tapi besok cucu Bapak lupa, sedih kan Bapak? Kenapa? Kenapa Anda tidak kenal kakek Anda? Karena ayahmu tidak menceritakan tentang orang tuanya. Ayahmu tidak cukup menganggap orang tuanya adalah pahlawan. Karena ibumu tidak menjadikan orang tuanya pahlawan dan menceritakannya kepada anak. Dan nanti kita juga tidak menceritakan orang tua kita kepada anak kita. Itu sebabnya anak kita, cucu kita juga akan lupa dengan kita. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau beritahu kepada kita. Supaya apa? Supaya usia kita lanjut. Nanti anak cucu kita, mereka akan kenang kita dan ingat kita. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu ayat ini menjadi sangat penting dalam iman kekristenan saya. 20 tahun lebih saya jadi pengkotbah, saya mulai kotbah umur 19. Sampai umur 40, saya belum pernah dengar khotbah tentang hormati orang tua utuh. Dan saya sendiri, 20 tahun khotbah tidak pernah mengkotbahkan ini. Nah saya tidak sadar kalau saya punya masalah dengan ayat ini. Kenapa? Karena saya sebagai anak yang rasanya lumayan menganggap diri bahwa saya ini lumayan hormat. Maksud saya, saya tidak termasuk kategori durhaka. Kalau makan, saya tahu manggil. Kalau sudah duduk, biarkan orang tua ambil dulu. Dan kalau ada kepala ayam, itu jatah babeh. Kalau buntut ayam, jatah ibu, kaki ayam jatah anak. Bapak Ibu, itu budaya keluarga. Saya pikir saya aman. Sampai saya akhirnya sadar, kapan saya sadar, kapan saya tahu. Waktu tahun 2000, awal saya bermasalah dengan istri saya. Setelah 20 tahun saya menjadi gembala, saya akhirnya tidak dapat menerima kekurangan istri saya. Saya pisah kamar, pisah ranjang, kita belum cerai, tinggal satu rumah. Tapi saya kemudian melarutkan diri dalam kehidupan yang amoral. Saya pergi ke pelacuran, saya berjina dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, saya berjuang. Saya ingin jadi anak Tuhan yang baik. Saya ingin melakukan firman Tuhan. Saya ingin jadi ayah yang baik, jadi contoh buat anak saya. Dalam keadaan seperti itu, saya harus cari konseler. Dan hasil konseling saya, mereka berkata, Pak, Bapak kayaknya punya masalah dengan orang tua. Khususnya ayah. Bapak mau masuk ke dalam kehidupan ayah, ayah mau menutup pintu. Saya pikir benar juga ya. Selama puluhan tahun, saya nih kalau sama Papa Seko kayak gak akur. Tidak terjadi attachment, tidak terjadi rasanya kalau ketemu itu asik gitu. Gak pernah. Kalau ketemu bawaannya panas. Bahasa sananya ciong gitu ya. Saya maunya bantah, dia juga bantah belulu rasanya. Rasanya kita gak akur gitu. Nah kalau mama saya, wah rasanya gak betah saya. Kenapa? Aduh, telepon aja saya udah gak betah. Iya mama, iya, 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 iya. Udah dong, iya. Saya berusaha untuk tutup-tutup telepon. Nah Bapak Ibu, dalam kondisi itu Tuhan mulai mengajar saya betapa seriusnya. Kalau saya tidak menghormati orang tua. Hari ini saya mau sharing buat Anda. Tiga saja. Supaya Anda semua boleh mengalami kemenangan dalam hidup. Anda mau? Serius siapa yang mau? Katakan amin. Bapak Ibu, yang pertama. Hormati orang tua adalah sebuah hukum. Ucapkan sama-sama. Hormati orang tua adalah sebuah hukum. Nah, apa yang dimaksud hukum Bapak Ibu? Gini, ini lembaran kalau saya lepas jatuh dia. Peristiwa apa namanya? Gravitasi. Kenapa dikasih nama di sekolah hukum gravitasi? Ada yang masih sekolah nih mukanya, muka sekolahan. Kenapa dek dikasih nama hukum gravitasi? Oh, malu kamu. Anda? Udah lupa? Lupa nanya guru? Oke, kenapa kita mendengar guru menyebut hukum Boyle, hukum Pascal, hukum Archimedes? Kenapa ada hukum gravitasi? Padahal enggak ada jaksa gravitasi. Enggak ada polisi gravitasi. Enggak ada pengadilan gravitasi. Kenapa? Udah pasti. Bagus. Bapak Ibu, selain udah pasti, artinya diperlakukan sama. Itu artinya hukum. Undang-undang Indonesia disebut produk hukum kalau dia memperlakukan seluruh rakyat Indonesia sah, sama. Nyolong sendal jepit hukuman 12 bulan. Korupsi 1 minit hukuman 12 minggu. Kan sama kan? Hukum di dunia dapat diatur oleh uang kadang-kadang. Tapi hukum yang Tuhan taruh ke dalam kehidupan universal, khususnya manusia, salah satunya hukum hormati orang tua, tidak dapat diatur dengan uang. Amin. Kenapa? Karena Tuhan membuat hukum itu supaya dunia ini harmonis. Kenapa ada gravitasi? Karena kalau enggak planet sama planet tabrakan Bapak Ibu. Nah begitu rupa kestabilan planet-planet itu, itu karena daya tarik satu dengan yang lain. Nah, di dalam kehidupan manusia Tuhan taruh juga hukum-hukum supaya masyarakat ini nanti harmonis. Salah satu yang inti dari kehidupan manusia adalah hormati orang tua. Bapak Ibu, kalau kita lihat seluruh agama ngajarin loh hormati orang tua. Jadi, mudah untuk kita menyimpulkan. Hormati orang tua itu bukan sebuah produk agama. Tapi hormati orang tua adalah sebuah hukum yang Tuhan taruh ke dalam kehidupan manusia secara universal. Anda ke suku-suku yang paling terasing, masih telanjang, makanannya juga masih sederhana, tinggal di pohon-pohon, enggak pernah lihat TV, enggak pernah baca buku, enggak pernah ada teknologi. Coba cek, kita selidik, kita masuk. Nyamar, Anda telanjang juga. Nyamar, suruh misioneri ini satu, ditem-itemin gitu ya. Telanjang pakai koteka doang. Coba selidik, itu suku kira-kira ngajarin enggak anaknya untuk menghormati orang tua? Dapat Anda terka. Mereka enggak ngerti matematik, mereka enggak ngerti tulis-menulis, tapi ngajarin enggak? Pasti. Karena dari penggalian arkeologi, jelas fakta sejarah menceritakan. Bahwa mereka belajar banyak, tapi awal yang mereka pelajari selalu yaitu menghormati orang tua. Sehingga mereka kalau ada upacara-upacara leluhur itu sebenarnya ekspresi-ekspresi aja terhadap hormat sama orang tua. Bapak Ibu, hari ini saya ingin beritahu. Hormati orang tua bukan sekedar tata krama yang enak dilihat. Lu tuh hormat lu, mama, lu kenapa enggak enak dilihat tetangga? Bukan. Hormati orang tua bukan urusan enak dilihat, enak dirasa. Bukan. Hormati orang tua adalah sebuah hukum. Bapak Ibu, Hormati orang tua ketika Anda langgar dan tabrak ada akibatnya. Sama seperti gravitasi kalau saya langgar, saya tabrak ada akibatnya. Penjahat, lompat dari monas, enggak pakai pelindung, mati enggak? Pak Beni lompat dari monas, mati enggak? Kalau enggak pakai pelindung, mati juga. Kenapa? Bumi enggak mau tahu lu pendeta atau penjahat. Diperlakukan, sama. Hukum hormati orang tua, enggak mau peduli lu. Agama Islam, agama Buddha, agama Kristus, enggak ada urusan. Mau penuh roh kudus, enggak ada urusan. Selama kita melanggar, hormati orang tua ada akibat. Setuju? Saya baru sadar, dulu saya pikir, ah saya enggak ada waktu sama orang tua. Ada alasan lah kan, saya sibuk pelayanan. Saya kurang peduli sama orang tua. Ya ada alasan kan, saya banyak ngeurusin jemaat. Saya baru sadar lu. Enggak boleh. Enggak boleh diganti. Bapak, Ibu, saya kurang peduli sama orang tua saya. Saya enggak kangen sama orang tua saya. Saya enggak khawatir kalau mereka sakit. Saya jarang menguncungi mereka. Saya pikir itu wajar. Sejauh saya enggak merampok, sejauh saya enggak melakukan hal-hal yang jahat, enggak membunuh, atau saya sibuk sama gereja, saya pikir itu oke. Enggak tahunya enggak lu Bapak, Ibu. Sangat serius ini dalam hidup saya. Nah, kita semua tahu kalau kita melanggar hukum hormati orang tua di seluruh budaya dunia selalu ada kisah maling kundang. Beda-beda. Ini maling kundang, maling kunding, maling kentang gitu ya. Pokoknya ada kisah-kisah yang mirip-mirip di seluruh negara. Anda boleh selidik, seluruh suku, seluruh budaya ada yang kayak gitu. Bapak, Ibu, kita semua paham. Ada ratusan ayat, Anda silakan teliti lagi. Saya sudah pernah pelajari. Banyak sekali ayat yang memperlihatkan bahwa serius sekali di dalam hal kita dengan hukum hormati orang tua. Nah, ayat yang tadi kita baca Bapak, Ibu itu dari sepuluh perintah Tuhan. Salah satunya. Nah, perintah Tuhan ini dibagi dua bagian. Bagian yang pertama terdiri dari empat perintah. Mengurusi urusan manusia dengan Tuhan. Bagian yang kedua ada enam perintah. Mengurusi antara manusia dengan manusia. Coba perhatikan. Ketika Tuhan mengatur antara manusia dengan manusia, Tuhan taruh di urutan pertama adalah kalimat itu tadi. Hormati ayamu dan ibumu. Jangan membunuh, ditaruh di urutan berikut. Jangan berjina, ditaruh di urutan berikut. Kenapa jangan membunuh bukan di urutan pertama? Taukah Bapak, Ibu? Kalau hari ini Anda membunuh masuk penjara, tapi Anda bentak ibumu, gak bakalan ada yang masukin penjara. Tapi zaman Musa, kalau kita bentak orang tua kita, dirajam lu hukumnya. Jadi Tuhan yang kita sembah, itu sangat serius ternyata dengan hukum hormati orang tua. Sayangnya di kekristenan, kita ini jarang diajarkan. Serius tentang hal ini. Kalau kita tanya ke masyarakat umum, agama mana yang ngajarin hormati orang tua yang paling kental? Jarang mereka menyebut Kristen. Mereka pasti menyebut Konghucu, mereka pada menyebut Budis. Padahal ribuan tahun sebelum Sidarta dan Konghucu lahir, ayat ini sudah Tuhan berikan kepada Musa. Artinya mestinya dalam kekristenan ini sangat serius. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mesti sadar, kalau kita tabrak hukum, ada akibatnya. Ucapkan sama-sama, kalau saya tabrak, kalau saya langgar, sebuah hukum, saya mendapat akibat. Saya taati, saya dapat manfaat. Anda tahu gak, dari 10 perintah Tuhan itu, hanya satu yang mengandung janji berkat. Yang lain gak? Segitu seriusnya lu. Nah, kita coba lihat, tengok kanan-kiri tetangga kita, family kita, teman kuliah kita, teman kantor kita. Anda pasti pernah ketemu orang-orang yang gak hormat sama orang tua. Pasti Anda pernah lihat. Dan Anda pasti cermati dan amati akibat-akibatnya. Menurut Anda, untuk jangka panjang, hidup mereka begini atau begini? Coba keluarin tangannya. Gini atau gini? Kasih tahu saya. Gini atau gini? Gini. Aneh Bapak Ibu. Masih muda, rajin pula, pinter juga, kerja keras juga, dalam waktu singkat, karirnya menanjak. Tapi dia gak hormat sama orang tua. Tiba-tiba dia kayak nabrak tembok loh. Tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba sakit parah, kanker jantung mati, serai, tabrakan, ada aja. Sampai ada orang bilang, kenapa ya dia ya? Bukan kenapa-napa, bukan fungsinya salah, bukan karena ini itunya salah, bukan. Karena dia langgar, dia tabrak hukum, hormati orang tua. Setuju? Bapak Ibu, susah dianalisa kadang-kadang. satu pengusaha di Jakarta, ibunya tuh mungutin baut, dari jalanan, untuk modal, sampai akhirnya, punya perusahaan yang luar biasa di bidang itu. Anaknya, sekarang, memenjarakan ibunya, dibawa ke pengadilan. Tahu apa yang terjadi dengan anaknya? cucunya, tenggorokannya lahir bolong, bolong di luar, dan hidupnya gak keruan. Bapak Ibu, sulit kita bicara. Kalau kita lawan Tuhan, bahwa Tuhan itu gak ada, Tuhan itu bohong, saya ateis. Tuhan sabar lo gak bilang, sambar gledek? Enggak. Tuhan sabar, oh ya aku gak ada ya, yaudah aku tungguin sampai kamu mati, nanti ketemu ya. Kita buktikan, saya ada atau enggak, kan gitu. Tunggu nanti. Kalau kita, melanggar hormati orang tua, gak pakai nunggu mati, di dunia ini, Anda dapat akibat. Anda gak perlu ditangkap polisi, sedikit aja di hati, walaupun gak ngomong, kita nabrak, kita dapat akibat. Walaupun gak ada yang tahu Bapak Ibu. Makanya saya sarankan, Anda jangan sekali-sekali terlibat dengan urusan ini. Nah kalau Anda hubungannya sama orang tua gak beres, saya berdoa, supaya Anda mengalaminya. Nah alasan yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menghormati orang tua, bukan karena orang tuamu sempurna, bukan karena warisan, bukan juga kalau engkau bilang, ya memang udah mestinya gitu. Bukan. Tapi karena orang tua adalah hadiah yang pertama dari Tuhan. Setelah Anda lahir, boro-boro Anda ngerti, baca, hitung, cari duit, pup aja masih mesti mesti dicebokin, pipis aja ngompol melulu. Siapa kita? Manusia itu makhluk satu-satunya yang mesti dirawat Bapak Ibu. Binatang, kambing, burung, gak usah diajari nyanyi. Langsung dia dapat nyanyi sendiri. Kambing dapat jalan sendiri. Tapi manusia mesti ada yang didik. Ibu-ibu sampai berani hamil, terus melahirkan, itu pengorbanan besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena wanita dengan kecantikan itu identik. Kalau wanita sampai berani melahirkan, itu turun dari ori sampai KW4 Bapak Ibu. Di permaka Korea, balik-balik KW1. Gak bakalan jadi ori. Garansinya garansi toko. Pengorbanan. Makanan juga harus dihindari, kegiatan-kegiatan olahraga dihindari. Kenapa? Pengorbanan. Begitu lahir, masih bikin repot itu bayi. Orang tua kita adalah orang tua, adalah pahlawan kita. Orang tua kita adalah orang yang paling berjasa. Ada yang bilang amin. Paling berjasa. Saya sebut paling kenapa? Karena tidak ada yang lebih berjasa selain Tuhan Yesus dan orang tua kita. Ada yang bilang, enggak bos gue berjasa. Dia tolongin gue, lu lagi susah. Emang bos lu pernah cebokin lu? Enggak pernah. Enggak ada orang lebih berjasa dari orang tua kita. Ada yang bilang amin. Enggak ada. Bapak Ibu, sejelek-jeleknya orang tua yang kita mesti sadar, dia hadiah dari Tuhan. Jadi kalau kita hormat sama sang pemberi hadiah, Anda mesti menghormati hadiahnya. Jadi kalau kita tidak menghormati hadiahnya, artinya Anda tidak menghormati yang memberinya. Nah disitu saya kaget. Implikasinya begitu luas. Kalau saya tidak menghormati Papa Mama, artinya saya tidak sayang, tidak menerima apa adanya, tidak menganggap ini berharga, artinya saya sama Tuhan juga enggak menganggap berharga. Jadi omong kosong, saya melayani Tuhan 20 tahun. Omong kosong, saya menyembah Tuhan 20 tahun. Sebab sama Papa Mama, saya enggak anggap ini berharga. Kaget lu saya. Kenapa saya jadi Kristen, enggak ada yang ngajarin. Karena itu bukan pelajaran pertama sejak saya jadi orang Kristen. Saya jadi orang Kristen, yang diajarin apa? Rajin-rajin ke gereja. Yang dijarin apa? Penuh roh kudus, bahasa roh. Tapi saya lupa lu, diajarin menghormati orang tua. Bahkan sedikit diajarin, barang siapa yang tidak meninggalkan orang tuanya demi Kristus. Enggak tidak layak jadi muridku. Bahwa pelayanan lebih penting daripada melayani orang tua. Wah kaget saya. Saya salah lu. Saya salah lu Bapak Ibu. Alkitab harusnya mengajarkan kita setelah kita berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, beresin dengan orang tua. Karena kalau saya beres dengan orang tua, kecenderungan saya tidak berjina, tidak membunuh, tidak mencuri. Ada yang setuju? Kan orang hormat sama orang tua enggak bakalan mau berjina. Kenapa? Kesian emak gue nanti malu. Kesian nanti Bapak gue, kesian Bapak gue sedih. Ya kan? Enggak bakalan kita membunuh. Karena cinta dan hormat kita kepada orang tua. Dan artinya kita juga menghormati Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi saya sadar, bagaimana saya dapat mencintai istri saya. Tuhan bilang, enggak mungkin kamu dapat mencintai istrimu Sam, enggak mungkin. Enggak mungkin kamu pulih pernikahan kamu, kecuali kamu pulih dulu sama mamamu. Saya kaget lu. Jadi, kalau saya tidak dapat terima mama saya, dengan kecerewetannya, dengan kelemahannya, tapi dia sudah berjasa buat saya, mana mungkin saya dapat mencintai istri saya. Karena istri saya, pasti tidak lebih berjasa dari mama saya. Secantik-cantiknya istri saya, enggak mungkin lebih berjasa dari mama saya. Oh gitu ya Tuhan. Jadi, beres dulu dengan mamamu. Nanti pernikahanmu akan pulih. Ada yang bilang amin. Siapa yang disini belum nikah? Angkat-angkat. Bilang saya. Ah malu-malu gimana lu mau nikah. Siapa yang mau nikah? Yang belum nikah? Pria-pria jangan nikah dengan wanita yang enggak sayang sama bapaknya. Karena engkau tidak akan dihormati sebagai suaminya. Nanggap sekarang ya, logikanya ya. Hei wanita, jangan nikah dengan pria yang tidak sayang sama mamanya. Jangan percaya sama gombalnya. Dek, kalau kamu aku sayang, aku sabar. Kalau emak gue, gue enggak tahan. Jangan percaya, besok giliran lu. Carilah pria yang sayang sama mamanya. Amin. Nah Bapak, Ibu, gimana dong seperti saya ini? Tuhan bilang, kamu enggak mungkin hormati lembaga nikah kamu. Kamu enggak mungkin hormati kekudusan kamu. Enggak mungkin punya, kata Tuhan. Oh gitu ya? Iya. Saya pengen kudus Tuhan, tapi enggak mungkin, kata Tuhan. Kenapa? Bapak lu aja lu enggak hormat? Kaget lu saya. Kaget beneran saya. Astaga sesederhana itu logikanya. Iya kata Tuhan. Bagaimana mungkin kamu hormat peraturan pemerintah? Bagaimana mungkin kamu hormati peraturan gereja? Mana mungkin kamu hormati peraturan kantor? Enggak mungkin punya. Ayahmu aja kamu enggak hormat? Di situ saya ngerti Maliaki 4, ayat 6. Aku datang untuk memulihkan hubungan ayah dengan anak. Supaya apa? Bumi tidak kumusnahkan. Maksudnya apa? Kalau ayah dengan anak itu tidak pulih, kiamat terjadi. Kiamat apa? Bukan kiamat geologis, matahari kebakar, bumi rusak. Itu pasti terjadi. Tapi yang lebih terjadi lagi adalah kiamat sosial. Kiamat sosial ini yang hari-hari ini terjadi. Laki-laki nikah sama pria, perempuan nikah sama wanita, narkoba, seks bebas, bunuh-bunuhan, pelanggaran-pelanggaran, kasih menjadi hambar. Itu kiamat sosial Bapak Ibu. Artinya apa? Bagaimana mungkin anak hormat sama gurunya di sekolah? Bagaimana masyarakat ini dapat diatur oleh pemerintah dan presiden yang gak mungkin punya. Semuanya mau ada aturan sendiri. Sederhana. Karena bapamu dan ayah, ibumu, engkau tidak hormati. Saya ingin beritahu, setan kerja tidak menyuruh Anda murtad dari gereja. Jangan dikira setan itu suruh Anda jarang dan males ke gereja. Enggak, setan bilang terusin, terusin. Rajin pelayanan ya, rajin ya, sumbang ya. Asal Bapak lu gak usah lu hormatin, emak lu gak usah lu hormatin. Ya gak apa-apa lah, dikit-dikit judes-judes galak-galak, namanya juga manusia. Itu tipu daya setan. Itu skenario setan. Siapkan videonya Pak. Kalau udah siap kasih tahu saya. Bapak Ibu, papa saya juga rupanya gak ngomong sama engkong saya 25 tahun. Ada skenario setan di situ. Ya untungnya akhirnya papa saya sama engkong saya pulih. Tapi saya tahu setan ingin merusak. Kalau saya sama papa saya juga gak pulih, anak saya semua berantakan. Mungkin kau berkata, Bapak gue kacau ya, kawin lagi, kabur, judi, ninggalin, gak tanggung jawab. Udah balik, sekarang udah tua-tua, sakit, banyak utang. Mana gue dapat hormat? Iya juga sih. Model kayak gitu loh hormat? Iya juga sih, kagak gue juga. Terus gimana dong? Ya terserah. Kalau kita ikutin skenario setan, boleh aja engkong gak hormat. Tapi hidupmu hancur loh, anak cucumu hancur. Tapi kalau kita pilih skenario yang lain, skenario Kristus. Aku hormat dia karena sang pemberi adalah Yesus. Siapa tahu kalau aku hormati dia karena Kristus, dia dipulihkan. Ini skenario Kristus. Anda boleh milih. Silahkan. Udah siap? Tolong. Tolong. Bayangkan, suatu kali anakmu akan memperlakukan dirimu seperti ini. Apakah ini yang kau harapkan? Atau coba periksa hidupmu. Apakah engkau memperlakukan orang tuamu seperti ini? Seorang ayah sedang duduk di halaman depan rumah. Menikmati kesejukan tamanmu. Putranya sedang membaca koran. Mari kita simak percakapan mereka. Ada sesuatu yang menarik perhatian ayahnya di pojok taman. Di balik semak. Dan ayahnya bertanya. Itu apa? Ah, burung gereja. Lalu ayahnya melihat ke arah yang lain lagi. Itu apa? Spu-gi-ti. Jelas dengan si burung gereja. Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Kenapa kamu lakukan ini? Kamu lakukan ini? Kamu lakukan ini? Ini adalah spu-gi-ti. Kamu lakukan ini? Kamu lakukan ini? Tanpa saya terjemahkan. Saya kira kita semua paham apa yang diutarakan anaknya. Ayahnya masuk ke rumah. Mengambil sebuah buku harian yang pernah ditulisnya puluhan tahun yang lalu. Baca keras. Hari ini putraku yang bungsu, genap tiga tahun. Kami sedang duduk di halaman depan rumah, hingga belas seekor burung gereja di depan kami. Putraku itu bertanya sebanyak 21 kali. Papa itu apa? Dan aku menjawab sebanyak 21 kali juga. Burung gereja nak, aku memeluk dia setiap kali dia bertanya, sekalipun pertanyaannya sama dan diulang-ulang. Tanpa menjadi kesal dan jengkel, aku merasa sayang kepadanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya tidak tahu apa perasaan Anda ketika Anda melihat video ini. Tapi Tuhan pakai video ini untuk menegur saya. Dan video ini memperlihatkan saya sombong. Bahwa saya ngobrol dengan papa saya, gak cocok lagi karena saya punya wawasan, saya sekolah. Saya lupa wawasan itu datang dari hasil kerja keras nafkah dari papa saya. Saya lupa kalau mama saya pernah sesabar-sabarnya kepada saya. Saya sombong. Sekarang saya jadi kurang sabar sama mama. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu saya berdoa Tuhan. Saya gak mau sampai nanti papa mama kalau udah gak ada, saya nyesel kamu punya kesempatan. Saya ingin Tuhan pulihkan hubungan saya dengan mama, dengan papa. Saya terkejut Bapak Ibu. Ternyata doa yang saya cuma ucapkan dalam hati itu dijawab cepat sama Tuhan. Di situ saya makin yakin urusan hormati dengan orang tua ini serius. Serius sekali di mata Tuhan Yesus. Papa saya telpon saya. Etat, lo ada waktu gak? Kenapa pa? Temenin gue ke Cungko. Kapan pa? Dia sebut tanggalnya. Tanpa saya buka agenda, saya langsung bilang, oke pa. Karena saya pikir ini lebih penting dari semuanya, yang lain saya cancel aja. Tapi pertanyaannya, tumben banget. Jadi saya tanya, pa, memangnya mama kenapa? Biasanya mama yang diajak. Saya mau ikut juga gak dapet izin. Kalau saya ajak, dia juga gak mau. Jadi aneh banget. Mama kenapa, pa? Mama lu gak sehat. Jadi lu yang temenin gue ya. Saya langsung, setuju pak, siap. Saya gembira Bapak Ibu. Udah lama rasanya gak pernah pergi berdua. Gak tahu berapa puluh tahun. Saya siapin kamera, saya siapin semuanya. Masuk ke pesawat, saya foto. Duduk, saya foto. Tidur, saya foto. Ke toilet, saya foto. Semua event, saya foto. Supaya ada kenang-kenangan kalau papa nanti udah gak ada. Tapi malam kedua ketika papa saya udah tidur, saya berlutut. Saya bilang, Tuhan, aduh gak kuat. Pengen pulang tapi gak mungkin. Kenapa? Karena tingkat kecerewetan papa saya melampaui ambang batas kemampuan saya, Bapak Ibu. Astaga, papa cerewet banget. Semua yang saya lakukan dikomentarin. Mulai dari sepatu, koper. Apa aja dikomentarin. Memang mama saya pernah bilang, yang Bapak lu dulu masih muda, orangnya pendiem. Sekarang udah tua. Wow, well. Saya pikir itu kampanye hitam. Karena mama saya sama papa saya ini gak akur. Gak taunya bener lu, Bapak Ibu. Bener lu. Apakah skrupnya udah loncer atau apa, saya gak ngerti. Nah, yang paling menjengkelkan, saya tuh dianggap anak kecil. Memang papa saya orang tua yang sudah amat tua. 79 usianya. Tapi anaknya juga sudah 49. 49. Sesama orang tua harus saling. Ini bukan model, ini bukan baru numbuh Bapak Ibu. Ini model terakhir ini. Jadi, gak lucu dong. Umur 49, papa saya, kalau udah sore, mandi cepet, udah sore. gue gak mandi dua hari tuh mau apa lu. Aneh banget sih papa ngurusin mandi. Dia lupa siapa saya. Pakai jaket, nanti masuk angin. Gue telanjang juga gak apa-apa. Kesel saya. Nah, yang paling gak enak kalau di meja makan. Ya, reuni. Ini gak boleh, ini boleh, ini boleh. Ah, kesel saya. Saya gak makan. Kenapa lu? Gak lapar gue. Saya protes. Singkatnya, pulang ke Jakarta, muka saya cemberut. Saya lihat papa saya juga sedih. Anak yang gak happy, dia juga sedih. Gak lulus lah saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak terjadi pemulihan nih. Gak lulus. Aduh. Saya bilang, Tuhan ada remedial gak? Ujian ulangan. Eh, beneran lu papa ibu. Tuhan jawab lu. Ditelepon lagi gak lama. Eh, Tad, pasport lu masih gimana lu? Mungkin gak? Kenapa? Pergi lagi nih. Gue ada undangan lagi. Dalam hati saya, syukur anaknya cuma dua. Kalau enam, saya gak kebahagiaan udah. Karena dua, cici saya gak mungkin, pilihannya gak ada. Walaupun mukanya saya cemberut, tetap diajak. Karena mama belum sehat. Nah, saya berdoa sama Tuhan-Tuhan, ini ada waktu nih, buat udah persiapan. Saya gak mau gak lulus. Kali ini mesti lulus. Tuhan, tolong saya. Saya mulai latihan, Bapak Ibu di kaca. Kan soal ujiannya udah tahu kan? Manik! Kan gitu. Iya pak, masih garing. Manik! Iya. Ah, salah, salah, salah. Manik! Iya pak. Ah, udah ketemu nih. Gak fales. Pakai jaket. Pakai jaket. Iya pak. Sedep udah. Pulen kata orang Sunda. Udah pas adonannya udah ya. Saya udah latihan terus. Siap bener. Berangkat. Bener loh, soal ujiannya sama juga loh. Manik! Bapak saya tuh guru. Dulunya. Jadi kalau dia marah sopan. Gak pernah bangsa cialan. Gak pernah loh bapak saya. Beneran gak pernah ngomong begitu. Saya gak pernah denger dia ngomong gitu. Sekalipun dalam hidupnya. Tapi kalau ngomong kencang terus tarikannya. Tinggi terus ya. Galak gitu ya. Antara marah sama gak marah susah dibedain ya. Jadi, mandi! Iya pak. Lulus udah gue. Masuk ke kamar mandi. Seneng kan? Eh di kamar mandi begitu tuh terbunyi disini. Mandi, mandi. Emang anak kecil. Jadi rupanya mukanya udah lulus. Disini masih ada germet-germet. Tapi untungnya bapak saya gak ngeliat yang disini. Dengernya sama liatnya cuma yang di luar ya. Lulus lah ceritanya. Saya liat loh bapak saya pulang dalam kepergian kedua ini. Gembira dia. Dia cerita-cerita ke mama. Cerita-cerita ke cici. Dia gembira. Saya juga seneng lah. Artinya, saya berubah gitu. Nah bapak ibu, saya ngomong begini ya sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh nih sekali lagi nih. Saya mau lulusnya dapat 10. Ini kan angkanya baru 6 nih. Lulusnya pas-pasan. Saya pengen dapat angka 10. Saya ngomong gitu loh sama Tuhan. Saya gak sungguh-sungguh doa. Siapa enggak cuma ngomong di hati. Kalau dapat lagi kesempatan, saya seneng nih. Eh bener lu bapak ibu. Kenapa saya bilang ini dari Tuhan? Mulai sejak itu sampai sekarang itu udah 6 tahun. Tiap tahun saya nanya. Pak, gak ada reuni lagi pak. Dia jawab gini. Gak perlu. Gitu. Apa hubungannya pertanyaan sama jawaban beda? Rupanya mungkin papa saya nganggap udah gak perlu karena saya udah pulih ya hubungannya. Nah perjalanan ketiga ini, saya mau lulusnya bener dong. Top lah angkanya ya. Soal ujian udah tau. Jamnya ujian juga udah tau kan. Saya duduk di pinggiran nanjang nungguin. Saya liatin tuh pak guru saya tuh. Saya pelototin gini. Terus papa saya nengok. Lu lagi ngapain? Lagi nunggu. Nunggu apa lu? Ada yang gue tunggu. Lu nunggu temen? Pak disini temen gue yang mana? Gak ada gue. Udah jangan nyolot tenang aja kenapa sih? Terus dia lihat jam. Udah mana disana? Itu yang gue tunggu. Hahaha. Saya masuk ke kamar mandi. Iya pak. Saya masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi agak lama saya. Gak tahan dalam shower saya nangis. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan rubah saya lu. Kalau bukan Tuhan yang rubah saya, gak mungkin hati saya nyaman. Saya mendengarnya nyaman. Gak sebel lagi, gak geremet lagi. Senang rasanya. Tuhan bekerja. Bapak Ibu. Keluar dari kamar mandi. Saya bijetin dia. Saya pengen bijetin dia. Pengen dalam hati saya, saya pengen liatin mukanya. Saya baru sadar, saya udah lama gak liatin mukanya dengan benar. Walaupun udah ketemu tiap sering-sering gitu. Waktu saya bijetin, saya liatin dari pinggir. Astaga, Bapak gue udah hancur benar. Baru saya sadarin kerut-kerutnya. Terus saya bijetin tangannya. Ih, udah kering benar. Saya baru sadar lu. Segitunya saya gak perhatiin papa saya lu. Sejak itu saya sering datang ke rumahnya untuk ngobrol. Saya rekam pakai handphone saya, gadget saya. Setiap kata, setiap apa. Pokoknya pulang dari papa saya pasti abis memorinya. Bapak Ibu, saya dengar seperti dengar konser musik. Yang saya, saya dulu paling gak suka dengerin kata-katanya. Sekarang, saya bilang dalam hati terusin, Bapak, terusin, Bapak. Yang paling saya takut, dia berhenti ngomong Bapak Ibu. Alias meninggal. Saya dalam hati, saya bilang, Tuhan kalau boleh diperpanjang, tapi saya tahu saya gak dapat mengatur Tuhan. Saya terlambat Bapak Ibu sayang sama orang tua saya. Mama saya tahun lalu meninggal. Beberapa tahun sebelum meninggal, mama saya selalu bilang, gue ini sakit-sakitan, makan udah gak bebas, jalan-jalan udah gak mungkin. Gue mendingan mati aja kata mama. Setelah mati saya bilang, ya benar juga sih, kalau di pangkuan Tuhan kan lebih enak ya. Lalu saya ngomong gini sama mama saya. Satu hari saya bilang, Mama, tak tahu mama hidup satu hari itu penderitaan. Tapi asal mama tahu, penderitaan mama satu hari itu, sungguh berharga buat saya. Memberi saya semangat kerja, memberi saya semangat untuk saya terus berjuang, buat anak-anak dan cucu. Saya pengen mama saya tahu, bahwa hidup dia itu, walaupun gak dapat masak lagi, gak dapat cari uang lagi, gak dapat ngurusin yang lain-lain lagi, tapi mama tetap berharga. Siapa yang orang tuanya masih ada, coba angkat tangan. Pulang dari sini, saya ingin Anda peluk mereka, cium mereka, telepon mereka, dan beritahu, bahwa orang tuamu itu adalah pahlawan sejati. Ada yang bilang amin Bapak Ibu. Beritahu mereka, bahwa mereka adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Beritahu mereka, bahwa engkau pernah, atau mungkin engkau minta maaf sama mereka, kalau engkau kurang hormat dan sayang. Sejak itu saya sering telepon mama, biasanya mama yang telepon saya, tapi sejak itu saya yang sering telepon. Telepon mama itu topiknya gak banyak Bapak Ibu, cuma bilang, ma sehat, sehat gue katanya. Mama obatnya gimana? Ya masih ada. Udah di mama? Udah katanya. Ya paling-paling nanya itu. Gak banyak topik. Gak mungkin nanya, ma batubara harganya turun, ma. Bapak Ibu, saya baru tahu lu, orang tua gak butuh uang lu. Orang tua butuh kasih sayang kita Bapak Ibu. Orang tua butuh hormat kita. Mereka gak butuh permata, mereka gak butuh, mereka enggak. Mereka butuh kasih sayang. Jadi mama saya, kalau saya gak telepon, lu kemana aja mama kangen? Iya, saya bilang saya juga kangen. Bapak Ibu, ketahui, bahwa kalau engkau masih ada waktu, jangan tunggu mereka meninggal. Tadi selesai kebaktian pertama, nanya, ini berlaku buat yang udah meninggal, kita menghormati yang udah meninggal, itu menceritakan kepada anak kita. Bukan pergi ke kuburannya. Ya kalau mau bersihkan kuburan sih boleh, tapi gak usah ngepai-ngepai di situ, gak ada gunanya juga Bapak Ibu. Tapi kalau lu hormat sama orang tua, ceritakan orang tuamu kepada anak cucumu. Bapak Ibu, ketika saya sudah beres dengan Papa Mama, mudah saya mencintai istri saya. Jadi setelah itu tahun 2010, setelah 10 tahun, saya sama istri saya, kita nikah ulang. Saya ini pengantin baru sama istri saya. Istri baru, tapi stok lama Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesempatan istri saya disini, diundang, sharing ya, dia akan ceritakan. Bapak Ibu, anak saya juga lebih menghormati saya gampang. Dan saya lihat tiba-tiba banyak hal yang Tuhan pulihkan. Nah banyak orang berkata, Tuhan saya kanker ini butuh disembuhkan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Beresin dulu dengan orang tuamu, ngecek dulu situasimu. Jangan-jangan penyakitnya datang dari situ. Kesembuhan buat Tuhan gampang, tapi sumber penyakit mesti diberesin. Banyak orang berkata, Tuhan kok bangkrutnya ekonomi, kok susah, hancur banget kerja, rasanya kok gak ada hasilnya. Cek hubunganmu dengan orang tua. Buat Tuhan mujijat berkat itu gampang sekali. Tapi jangan-jangan bocornya itu disitu. Seberapapun berkat yang Tuhan titipkan, bocor juga Bapak Ibu. Suamimu selingkuh, istrimu kabur. Bagaimana dipulihkan? Cek dulu dengan orang tua masing-masing. Hubunganmu. Biar Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Mudah untuk Tuhan memulihkan suami istri. Jangan biarkan perceraian terjadi di keluarga ini, di gereja ini. Beresin dengan orang tua masing-masing. Bapak Ibu, kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita dipulihkan secara total. Nah, hal yang ketiga bahwa pemulihan total itu terjadi setelah kita beres dengan orang tua. Setelah Anda hubungan dengan Tuhan, yang kedua beresin dengan orang tua masing-masing. Make sure, temenin jemaat baru, temenin saudara seimanmu untuk beres dengan orang tua. Saya percaya berikut-berikutnya pemulihan-pemulihan yang lain akan Anda terima. Ada yang bilang amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya kebangunan rohani yang berikut akan datang di rumah-rumah. Di keluarga-keluarga. Kalau orang tua dengan anak dipulihkan, saya percaya terjadi kebangunan rohani. Seminggu sebelum mama saya kena struk dan meninggal, saya tanya mama saya, Ma, nilai dong anakmu ini. Mama saya bilang, lu udah seperti orang lain, gua gak kenalin lagi. Tapi saya bangga dengan penilaian itu. Ibu itu sama anak apalah. Apal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setuju ya, Bu? Dia tahu benar sifat anaknya berubah, dia tahu benar. Bang, dia ngurusin saya dari kecil kok. Ujung rambut saya juga dia tahu. Lalu mama saya bilang, gua gak kenalin lu lagi. Lu jadi orang yang berbeda katanya. Saya bangga. Saya gak nyangka itu kalimat terakhirnya. Seminggu kemudian dia kena struk dan saya gak dengar lagi kalimat itu. Dia langsung koma. Tapi saya bersyukur saya punya lima tahun sama mama saya. Sekarang saya masih punya mama mertua dan juga papa. Orang tua kita yang lain adalah mertua. Saya pulihkan hubungan saya dengan mertua saya. Orang tua yang lain adalah guru, Bapak Ibu. Di gereja juga sebenarnya ada orang tua, gembala, pembimbing rohani, kakak rohani. Mereka bukan orang terbaik, tapi mereka hadiah dari Tuhan. Ada yang bilang amin. Terima, hormati mereka. Jangan tabrak. Di kantor, di perusahaan di mana kau kerja juga ada orang tua. Bos, manajemen, manajer, dan sebagainya, majikan, itu orang tua, Bapak Ibu. Kalau kau bilang mereka jahat, boleh gak gua pindah kerja? Boleh. Jangan jelek-lekin, bos lu. Kenapa? Karena anda pernah dapat nafkah di situ. Saya pernah tanya, John Sumampau, anak dari yang punya Safari Garden, Oriental Circus. Bapak lu kalau main sirkus hebat benar ya, singa nurut. John, jimatnya apa John? Rahasianya apa? Gak pakai jimat kasar, gak pakai kuasa-kuasa. Terus pakai apa? Anak singa begitu lahir, Bapak gue yang urus. Dua tahun boleh main sirkus. Jadi binatang juga ngerti dikit-dikit hormati orang tua. Kalau udah dikasih makan, jangan gigit. Kalau manusia biasanya udah dikasih makan, kadang-kadang gigit. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kerja di sebuah perusahaan, kita keluar, dapat ilmunya, kita buka bisnis yang sama, jangan ngerusak, jangan ambil klien, jangan membunuh perusahaan yang lama. Engkau nabrak, hormati orang tua. Nanti hidupmu kacau. Jangan. Kalau engkau pernah lakukan, minta maaf, minta ampun, supaya hidupmu diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini.